selamat menikmati 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 Apa saja sih yang harus diperhatikan ketika kita membawa ternak atau sapi apalagi saiznya jumbo Mungkin kita nanti akan berbicara di sisi peternaknya jadi resiko-resiko apa atau persiapan apa yang harus dicukupi Yang pertama pendapat kami dan menurut saya pribadi kondisikan sapi itu dalam kondisi sehat Artinya bawalah sapi itu ke mana tujuan yang akan diinginkan dengan catatan sapi itu kondisinya sehat Artinya sehat dia mau makan, dia tidak bincang, dia masih gak yemi, gak yemi itu mamah biya Terus apalagi ya tidak stres dan lain sebagainya Dan bagaimana kita caranya tahu kalau sapi itu tidak stres itu kan harus benar-benar paham dengan sapinya Yang pada intinya persiapan yang harus dilakukan adalah memberikan porsi comboran secukup mungkin Jadi tidak boleh dalam kondisi lapar dan tidak boleh juga dalam kondisi full Kalau lapar dia nanti tersiksa Kalau full dia nanti juga bisa mencret atau diare Jadi kotorannya terlalu cair Nah itu juga resiko-resiko yang harus diperhatikan Jadi baiknya itu secukupnya Yang penting hijauannya seratnya itu cukup Nah lalu yang selanjutnya adalah juga tali temali Proses menaikan sapi, proses menurunkan sapi juga sangat penting Karena resiko tertinggi membawa sapi itu biasanya pada menurunkan, menaikan atau tali yang lepas dan lain sebagainya Dan intinya seperti itu Nah itu harus ada perhatian khusus Oke teman-teman Ini kita sedang di jalan Tapi jelannya lagi macet Untuk rute kali ini Seperti biasa kita dari Porjo Porjo nanti kita ke Bumeng Dan selanjutnya dan selanjutnya tiba di gerbang pintu tol Pejagan Dari Pejagan kita menuju lokasi dimana Pariso turun Untuk rute kali ini berbeda dengan Gerandong maupun Pusanggeni Untuk rute kali ini datar Tidak pegunungan Kalau waktu Gerandong itu kan pegunungan di daerah Sumedang Dan melewati tikung-tikungan dan juga pun Pusanggeni Agak melewati dataran tinggi Dan akan tetapi walaupun jelannya datar Kita tetap hati-hati membawa sapi Karena kita harus mengikuti kemauan sapi Bukannya kita seenaknya sendiri Kita mengikuti kemauan sapi Sapi mintanya gimana Biar tetap aman Menjaga biar sapi tidak terlalu stres Kalau sapi stres di jalan itu Sudah wajar biasa Tapi kita mengurangi resiko Tingkat resiko kestresan tinggi Oke teman-teman Ini tidak ada angin Tidak ada hujan Di tengah perjalanan ini kita kok Turun hujan Padahal ini kalau orang Jawa bilang musim ketiga Atau musim kemarau Ternyata Tidak mentuh sekarang Ini tiba hujan Untuk buat sapi insya Allah aman Karena hujan tidak terlalu teras Yang penting kita selalu Pantau si TV Sama perjalanan Memang wariswa tadi itu Ya anteng Tidak agresif Maksudnya tidak banyak gerak Ya mungkin ini karena sudah Perjalanan sekitar Tiga jam Wariswa sudah Merasa lelah Berdiri Jadi wariswa ini sekarang posisi jerum Posisi jerum Mungkin Lebih memudahkan Kita membawa Kendaraan Karena posisi jerum adalah Posisi ternyaman Jadi kita bisa menyetut Atau kita bisa Bawanya lebih kencang Daripada wariswa berdiri Untuk membawa sapi itu Baiknya siang hari Malam hari Atau pagi hari Itu sekondisional sebenarnya Kalau kita membawanya sapi PO Sapi-sapi jenis pekerja Itu mau dibawa siang Pagi Sore Malam Sama saja Tidak ada respon yang menunjukkan Kalau dia Itu akan Stres perjalanan Tidak Karena dia sudah terbiasa Nah tetapi Kalau kita membawa sapi yang belum pernah Perjalanan jauh Apalagi yang dibawa adalah sapi simental Limousin Sapi size jumbo Maka kita harus Mengetahui karakternya sapi Kira-kira sapi ini Kalau kepanasan stress gak Kalau kepanasan stress Baiknya malam hari Dan memang Membawa sapi itu Baiknya malam hari Kenapa? Karena lebih sepi perjalanan Jadi Walaupun Sapi itu tidak bisa merasakan Mungkin tapi setidaknya Ketika jalanan itu sepi Tidak terlalu ramai Itu pasti akan Juga Ada keterangan Di dalam sapi Mungkin baru kemarin saja Kita Rasanya Bermain Jengkel Mandi bareng Pernah sakit juga Warisau Kayak-kayak mimpi Teman-teman semua Walaupun mungkin kita Merawatnya sudah Lebih dari 2 tahun Tapi Cepet banget Rasanya cepet banget Ini tiba saatnya Kita sudah Menghantarkan Warisau Ketempat Irfan Jadi ya mungkin Ini terakhir kita melihat Warisau Secara langsung Insya Allah Semoga nanti bisa Tambah seneng Warisau disana Tambah Kemuk Dan Pastinya bermanfaat Untuk orang banyak Ya mungkin sedikit cerita Kenangan-kenangan Terhadap Warisau Yang selalu kita Kangenin Adalah ketika Lari ya Ya teman-teman Pasti lebih paham lah Bahwa Warisau punya Stamina Punya power Yang berbeda dengan sapi Pada umumnya Walaupun bobotnya Sudah di atas 1 ton Kecepatan larinya Warisau itu bisa Jauh lebih cepat Daripada saya Dan Mas Hepto Pastinya Nah itu kenangan-kenangan Yang mungkin Ya Tidak bisa kami lupakan Karena Karakter sapi itu kan Semuanya berbeda Nah baru kali ini Dan baru kesempatan kali ini Kita Kami semuanya Kedapatan Sapi dengan Size Ukuran jumbo Tapi masih sangat Gesit sekali Dan lincah banget Ya Mohon doanya Dan mohon keikhlasannya Dari teman-teman semua Semoga nantinya Kita bisa Mendapatkan lagi Mencetak lagi Dan membuat Sapi yang berkarakter lagi Sehingga bisa memberikan Semangat untuk Saya pribadi Dan teman-teman semua Pastinya Bismillah Lillahita'ala Saya ikhlas Kami teman-teman kandang Juga ikhlas semua Karena warisau Jatuh Ke orang yang tepat Ke orang yang sayang Dengan warisau Mungkin Sayangnya melebihi Saya pribadi Malah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk perasaannya ya mungkin Sedih Tapi Tidak boleh sedih Karena memang Warisau Sudah diikhlaskan Buat Saya ibu korban Jadi kita harus Ikhlas Karena juga Sapi atau hewan itu Punya umur Jadi kalau sudah umur Ya kita harus Ikhlas dengan Buat Dikorbankan Untuk cerita ini Untuk Waktu pengambilan warisau Itu Yang paling Mengesankan itu Waktu mau naik Jadi mau naik itu Sampai pindah Lokasi Buat Penaikan itu Cari buat Naik itu Sampai Tiga kali Kalau gak salah Ya tiga kali Satu di depan rumah Kita pakai Roti biasa itu Karena kan tidak ada Apalan Kita pakai Bambu Terus kita Masukkan ke dalam Duduan Kan di truk ini Kan ada duduan Seperti U Itu Di baut Sama sase Sudilas Ada dua Bambu Seperti itu Waktu mau naik Tengah-tengah Warisau Kakinya udah di atas Kaki belakang Masih di bawah Ambles Itu duduanya Jebol Sampai jebol Terus Pindah lokasi Satu lagi Udah Gak dapet yang tinggi Gak mau Naik lagi Yang terakhir Kita cari Cari pasir Dan kebetulan Di daerah situ Dekat Warisau Itu Kandang Warisau Ada Depo pasir Jadi ada pasir tinggi Itu kita Muntur di situ Dan baru bisa Warisau Masuk dalam truk Dan Untuk Pesan Warisau Semoga menjadi Hewan perubahan Yang bermanfaat Semua orang Dan semoga tidak mengecewakan Oke teman-teman semua Alhamdulillah Kita sudah Sampai di Rest area Mungkin perjalanan Kita tempuh Sekitar Satu jam lagi Dan Kini tiba saatnya Kita Sholat subuh Dulu Dan istirahat sebentar Ngopi-ngopi dulu Dan mungkin Kita nanti akan Lihat kondisi Warisau Setelah Perjalanan Kurang lebih 2 Jam Di tol Nampaknya tadi Sempat Injerum Sekali Sebelum masuk Sekali Dan itu hanya Kayak dia Kepengen tahu Injerumnya Senyaman apa Tidak ada 5 menit Dia bangun lagi Dan Kita bisa melihat Kondisi Warisau Dari secara Keseluruhan Bahwasannya Dia tidak Apa ya Tidak Ngongsrong Nafasnya Tidak Cepat Dilihat dari Mulutnya juga Mulutnya juga Tidak berbusa Artinya Warisau Tidak Stress Insyaallah Nanti setelah ini Mungkin kita kasih makan Hijauan lagi Satu dua batang Biar Tetap Nggak yemi Sehat Nantinya Sampai lokasi Bisa makan Dan bisa mandi Nah Mungkin itu Kita naik yuk Alhamdulillah Masih Seger buker Mas Warisau Masih mau makan Hijauan Biasanya Untuk perjalanan Lebih dari Kita tempuhkan Hampir Sudah 6 jam Lebih Hampir 8 jam Biasanya Sudah tinggal Jerumnya Sudah Nggak mau makan Nah ini Alhamdulillah Warisau Masih mau makan Dia tidak Menunjukkan Kalau dia Sedang stress Atau sedang Bingung Sehat 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 Ya Lihat Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton